Hai Sobat Donghua, Tarap Tatara, Nerapat, Nerapat, Barang baru masih hangat, Alur cerita Spirit Sword Sovereign, Subrek, like ya kak, Terima kasih, yuk langsung gas ken, Kata-kata ini adalah pikiran nyata Su Jingan. Metode Gu Tianjiao dapat digambarkan sebagai tanpa akhir dan tidak dapat diprediksi, tetapi Cu Sing Yun dapat melihatnya secara sekilas, dan melalui trik, dapat diketahui bahwa Cu Sing Yun jauh lebih unggul daripada Gu Tianjiao dalam strategi. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa, dan yang mengejutkan Su Jingan adalah bahwa kekuatan Cu Sing Yun begitu luar biasa sehingga dia semakin kuat hampir setiap menit dan detik, seperti kabut, membuat orang selalu menonton buram. Su Jingan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia dan Cu Sing Yun berdiri di sisi yang berlawanan. Karena kita adalah teman, kita tidak perlu berbicara lebih banyak tentang itu. Cu Sing Yun tersenyum pada Su Jingan. Dalam kehidupan terakhir, dia dan Su Jingan adalah teman dekat, sangat mengenal temperamen satu sama lain. Sebagai teman dekat, secara alami mereka tidak akan saling berhadapan, juga tidak akan mereka hitung secara diam-diam. Ini adalah kredo Cu Sing Yun. Melihat Cu Sing Yun tersenyum, Su Jingan tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia tertawa kecil. Dia menggelengkan kepalanya, membuang kebingungan seperti ini, dan melihat sekeliling. Kuil telah dieksplorasi. Selanjutnya, kemana kita akan pergi? Matanya tertuju pada Cu Sing Yun, dengan makna bertanya. Sekarang, Su Jingan diam-diam menuju Cu Sing Yun. Ayo pergi ke area pusat di mana puncaknya. Kata Baily Matman tiba-tiba, suaranya agak ditentukan. Area pusat. Su Jingan membeku sesaat, dan tanpa sadar menatap Baily Mania, seperti halnya Cu Sing Yun, matanya bercampur keraguan. Guru telah mengatakan kepada saya bahwa rahasia bintang kuno sangat luas. Semakin jauh dari puncak pusat, semakin jauh dan tandus. Puncak adalah jantung dari dunia rahasia, dan itu adalah dasar dari gerbang peri berbintang. Alasan mengapa tidak ada gerakan sekarang, hanya saja karena kerajaan kuno belum sepenuhnya dibuka. Tuan di mulut kegilaan Baily dengan luar biasa merujuk pada lelaki tua berbaju linen, bukan Brahma. Ranah rahasia Gu Sing belum sepenuhnya dibuka. Dari sini, tampaknya apa yang kita hubungi hanya bulu. Su Jingan tertawa getir, tetapi yang lebih dalam hatinya adalah kegembiraan dan harapan. Dia juga memanjat tangga ingatan, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang luasnya klan bintang kuno. Sekte yang sangat kuat, bahkan jika telah jatuh selama ribuan tahun, warisan masih tiran, dan semua ini belum ditemukan. Juga bersembunyi di tempat yang tidak dikenal. Jika Anda dapat menemukan detail ini, jangan katakan sepersepuluh, bahkan satu persen, nilainya sulit diperkirakan. Memang bulu. Suara Baily Matman ditegaskan, berbalik, dan mengarahkan jarinya ke lokasi puncak pusat, dan berkata. Di area tengah, ada sebuah kuil bernama Kuil Kixing, yang merupakan hub yang menghubungkan puncak pusat. Guru dikatakan bahwa hanya ketika Anda tiba di Kuil Kixing, Anda memiliki kesempatan untuk sepenuhnya membuka dunia rahasia bintang kuno dan mereproduksi gaya megah gerbang berbintang. Su Jingan mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Begitu dia mendongak, dia mendengar Ku Sing Yun berkata. Akhir dari perjalanan kami tepat di puncak pusat. Karena kita akan terus berjalan, maka kita bisa menjelajahinya. Mendengar ini, Baily Kuang Sheng dan Su Jingan mengangguk pada saat yang sama, setuju dengan pandangan ini, latar belakang gerbang peri bintang tidak sederhana, mereka tidak ingin melewatkannya dengan sia-sia. Pada saat ini, Baily dengan liar berjalan di depan Ku Sing Yun, tangan kanannya membentang, dan secercah cahaya seukuran ibu jari naik, dengan cahaya bintang yang redup berkedip, berkata. Luoyun, benda ini ditinggalkan oleh Sang Guru, dia meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Kilau itu bergetar ringan, dan jalan setapak itu jatuh ke tangan Ku Sing Yun, dan pada saat itulah Ku Sing Yun merasa pikirannya sedikit tenggelam, dan suara yang sangat akrab terdengar perlahan. Anak-anak keluarga cu, ketika kamu mendengar suara ini, aku sudah dalam keadaan jiwa, dan aku kembali ke jiukuan. Aku hidup selama 7000 tahun. Kupikir aku akan kesepian dan mati, tetapi aku tidak berharap bahwa aku tidak hanya dapat menemukannya sebelum aku mati. Orang yang berhak waris masih bisa berkelahi denganmu, yang benar-benar bahagia. Kembali ke kebenaran, alasan mengapa aku meninggalkan pesan, aku hanya ingin memperingatkanmu, bintang-bintang di tanganmu adalah hal-hal aneh, kekuatannya misterius dan tidak dapat diprediksi, kamu bisa bereinkarnasi, dan tidak ada hubungannya dengan hal ini. Jika Anda ingin menemukan akar masalahnya, Anda harus memasuki Kuil Kixing dan sepenuhnya membuka bidang rahasia bintang kuno. Hanya dengan cara ini akan muncul istana dewa abadi. Jika tidak, bahkan jika Anda hidup dalam kemiskinan, Anda tidak akan memiliki petunjuk. Ini Kuil Kixing lagi. Chu Sing Yun mengerutkan kening, dan tampaknya pentingnya kuil ini luar biasa. Bahkan jika organ ada di mana-mana, perlu untuk mengetahuinya. Akhirnya, suara lelaki tua di Mai belum berakhir, dan suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Dia berkata dengan keras. Meskipun aku telah kehilangan jiwaku, kuharap kau bisa mengingat namaku, aku bernama Gu Potian, yang disebut Kaisar Wutian. Ketika suara ini jatuh, suara itu akhirnya menghilang. Mata Chu Sing Yun tiba-tiba terbuka, tubuh cahaya pedang yang luar biasa melonjak ke langit, membalik-balik ke kosongan, dan menghancurkan langit, membuat ruang itu gila dan keras. Adegan horror yang tiba-tiba ini membuat Su Jingan kaget. Bai Li berdiri tegak di sampingnya, tetapi dia tidak terkejut, dan matanya terangkat. Jika ada kontemplatif menatap cahaya pedang setinggi langit ini, punggungnya membungku ke bawah. Membungku dalam tiga kali. Setelah suara film, cahaya pedang menghilang, dunia menjadi kosong, dan kembali ke ketenangan. Chu Sing Yun juga menarik pandangannya. Dia melihat langsung ke puncak pusat di kejauhan dan berkata pelan. Ayo pergi, pergi ke kuil Kixing. Setelah dia selesai berbicara, ada jejak ketegasan di tubuhnya, yang berubah menjadi streamer ekstrim dan terbang ke kejauhan secara instan. Setelah melihat ini, Bai Li Mania dan Su Jingan saling melirik, mata mereka berapi-api, dan dia tidak ragu-ragu. Mereka dengan cepat mengikuti jejak Chu Sing Yun dan pergi. Ketika ketiganya pergi ke kuil Kixing, puluhan mil jauhnya dari mereka, ada lereng bukit rendah sederhana. Pada saat ini, di hutan lebat di lereng bukit, dua sosok berdiri dan menatap mereka berdampingan. Selain itu, ruang di sana secara bertahap kembali tenang. Mungkin Luo Yun dan ketiganya telah pergi, dan tidak ada niat untuk terus membunuh. Gu Tianjiao santai, dan warna bermartabat pada wajah pucat akhirnya menghilang. Dalam huru hara sebelumnya, ia tidak terluka, tetapi konsumsinya sangat besar. Lonceng kuno Seng Xiao dan penyeberangan perahu roh virtual adalah harta langka yang membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan seorang jenius seperti Gu Tianjiao tidak tahan. Jika bukan karena keserakahanmu, bagaimana kamu dan aku akan jatuh di sini hari ini? Wajah Lin Jingzuan sama pucatnya, dia berkata dengan sedikit keluhan, tetapi dia tidak bermaksud menyalahkan Gu Tianjiao. Situasinya telah berevolusi menjadi situasi seperti itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang tidak terduga. Jika Gu Tianjiao tidak membawanya pada akhirnya, aku takut dia juga galak. Hanya untuk rahmat yang menyelamatkan jiwa ini, Lin Jingzuan tidak punya alasan untuk menyalahkan Gu Tianjiao. Gu Tianjiao sangat berhati-hati, dan secara alami tahu bahwa Lin Jingzuan hanya mengeluh, matanya menyipit, jadi dia menghela nafas. Saudara Lin tidak harus berkecil hati, selama Anda dan saya bergabung, akan ada peluang besar. Balas dendam Rosen Laosen Mendengar dua kata ini, mata Lin Jingzuan bersinar dengan kebencian, dan pedang kuno Luo Seng bergetar di tangannya, mengirimkan raungan pedang kuno, bergema melalui hutan lebat, yang bertahan lama. Tampaknya pilihan saya pada saat itu memang benar. Begitu Laosen meninggal, Lin Jingzuan akan membenci. Selama saya diam-diam membimbing, saya masih bisa mengendalikan setiap gerakannya. Gu Tianjiao mencibir dalam hatinya dan ekspresi di wajahnya. Tetapi masih dengan emosi. Dia berhenti dan berkata, Ini 20 hari sebelum dunia rahasia bintang kuno ditutup. Menurut saya, itu tidak sebagus Anda dan saya pergi ke puncak pusat. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu ingin menyergap Loyun dan yang lainnya? Lin Jingzuan bertanya, Pada akhir dunia rahasia bintang kuno, setiap orang harus pergi ke puncak pusat. Jika mereka gagal tiba, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, jadi itu pasti akan menjadi tempat untuk penyergapan. Meskipun metodenya bagus, Lin Jingzuan mengerutkan kening, berpikir itu terlalu dini. Puncak itu berdiri di tengah-tengah dunia rahasia bintang kuno. Tingginya puluhan ribu kaki, pasti luar biasa. Kami tiba lebih dulu, tidak hanya untuk mencari peluang, tetapi juga untuk menyergap diri kita dalam satu gerakan. Selain itu, meskipun kekuatan kamu dan kami tidak lemah, tetapi ada lebih sedikit musuh dan lebih banyak risiko, setelah semua kita dapat bertemu gumang atau sektarian lainnya dalam perjalanan menuju puncak pusat. Gu Tianjiao berkata dengan tergesa-gesa bahwa matanya telah melihat ekspresi Lin Jingzuan berubah dan mendorong. Jika kita dapat membentuk aliansi satu sama lain, itu akan sangat membantu rencana pembalasan kita. Bagaimanapun, Anda dan saya memiliki kaisar perangkat, yang lain akan memperhatikan. Saya harus mengatakan bahwa bahasa Gu Tianjiao sangat tajam, dan dalam beberapa kata, Lin Jingzuan menenangkan kebencian, matanya tenggelam, dan ia jatuh dalam kontemplasi. Ini langkah yang bagus. Segera, Lin Jingzuan pulih dari perenungannya. Dia mengangguk dan menatap langsung ke puncak yang menjulang. Ning berkata, Ini belum terlambat. Kita akan bergegas ke puncak pusat. Kita harus mencarinya. Peluang, tebas kepala Luo Yun dan keluarkan kebenciannya. Itu, tentu saja, orang yang tercela dan tak tahu malu seperti Luo Yun tidak boleh membiarkannya hidup jauh dari dunia rahasia bintang kuno. Kita tidak hanya ingin dia mati, tetapi juga menghancurkannya menjadi puluhan ribu mayat. Kehidupan kekal tidak boleh dilahirkan. Kebencian dingin di matanya sangat dalam, jauh melebihi Lin Jingzuan seratus kali. Rana rahasia bintang kuno itu sangat luas sehingga hampir tidak dapat dilihat. Puluhan ribu puncak berdiri di tengah-tengah pusat, dan sangat agung dan luas. Dapat terlihat jelas di bagian manapun dari ranah rahasia, tetapi jalannya sangat jauh. Kuil Kaisar Potian tidak dianggap sebagai daerah terpencil, tetapi masih jauh dari puncak pusat, ratusan kilometer jauhnya. Di jalan ada gunung dan hutan, dan kadang-kadang ada binatang roh terbang di langit dan mengaum di udara. Pada saat ini, tiga sosok terbang dalam kehampaan ini. Di belakang mereka bertiga, ada kolom cahaya multi warna, yang tingginya lebih dari 30 kaki, bersinar terang, dan dapat terlihat jelas dari jauh. Mereka benar-benar Cu Sing Yun, Baili Matnis dan Su Jingan. Kuil Beringsut, Gu Tianjiao dan Lin Jingzuan melarikan diri, dan Rosen meninggal di tempat. Meskipun hasilnya tidak menyenangkan, keuntungannya tidak kecil. Rosen memasuki banyak reruntuhan, dan jumlah keabadi yang dikumpulkan sangat mengejutkan, mencapai enam ratus, bahkan jika tiga orang dibagi rata-rata, ia bisa mendapatkan lebih dari dua ratus saluran. Selain kiabadi, cincin penyimpanannya juga berisi sangat kaya, bahan roh dan harta yang berbeda tidak lagi menjadi minoritas. Setelah diskusi tiga orang, Cu Sing Yun menyerahkan materi spiritual ini, dan akhirnya memilih untuk mengunci jaring halus. Bahan spiritual di cincin penyimpanan Rosen berasal dari gerbang emas dan reruntuhan Luo. Ada banyak hal berharga, tetapi untuk ini, Cu Sing Yun tidak memiliki banyak minat. Sebaliknya, ia mengunci jaring roh yang kosong, dan ia sangat menyukainya. Mengunci jaring halus adalah Raja Sembilan Butir, yang berisi kekuatan tanpa akhir untuk memblokade dan dapat memblokir dunia. Hal ini tidak memiliki sifat mematikan, dan hanya dapat digunakan sebagai musuh yang terperangkap. Oleh karena itu, di bawah blokade, bahkan Nirvana Realem dapat terperangkap. Sekarang Cu Sing Yun memiliki lubang-lubang hitam, dan tidak ada kekurangan gerakan pembunuhan, tetapi terperangkap dalam hukum musuh, tetapi tidak begitu baik. Terlebih lagi, setiap orang yang memasuki dunia rahasia bintang kuno memiliki cara penyelamatan yang sangat kuat. Meskipun mereka dapat dikalahkan, sulit untuk dibunuh. Gu Tianjiao dan Lin Jing Xuan adalah contoh terbaik. Mereka dapat menggunakan senjata sihir atau kekuatan magis untuk menyingkirkan keadaan sulit. Kunci Ethernet ini hanya bisa menebus cacat ini, dan membuat Cu Sing Yun lebih percaya diri dalam memenangkan. Jika Anda ingin berbicara tentang kekurangan penguncian jaring halus, itu membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual dan waktu tertentu untuk tata letak. Keduanya sangat diperlukan. Anda harus memiliki kontrol yang sangat baik untuk menggunakannya sesuka Anda. Di antara enam kekuatan di Wilderness Utara, Istana Jiuhan adalah yang paling kuat dan memiliki latar belakang yang paling solid. Gu Tianjiao dapat memiliki hal-hal yang menyelamatkan jiwa seperti menyeberangi perahu roh virtual. Masuk akal bahwa Ye Qianhan juga memiliki hal yang sama. Saya berharap Ethernet kunci dapat terikat padanya, sehingga saya dapat menyiksanya. Cu Sing Yun menatap Ethernet kunci di tangannya dan diam-diam berkata dalam hatinya, dan ini juga merupakan alasan utama mengapa ia memenangkan Ethernet kunci. Masuknya Cu Sing Yun ke dunia rahasia bintang kuno tidak peduli tentang peringkat akhir atau jumlah lingbao. Pikiran terbesarnya adalah untuk mengetahui pikiran Istana Jiuhan, dan membiarkan Sui Liu Xiang menyingkirkan kendali batu pengontrol jiwa. Ujung tombak kedua poin ini diarahkan pada Ye Qianhan. Wanita ini adalah murid dari penguasa istana dari Sembilan Istana Dingin. Dia juga mendapat formula kontrol dari batu kontrol jiwa-jiwa. Dia memiliki semua yang ingin diketahui Cu Sing Yun. Bagaimanapun, dia harus menghubungi dan bahkan menangkap wanita ini. Di antara pikirannya, mata gelap Cu Sing Yun memancarkan aroma cahaya, kecepatannya melonjak, dan dia bergegas ke daerah pusat. Ketika malam tiba, ketiganya berhenti dan berlari ke hutan. Hutan ini terletak di tepi area tengah, bahkan beberapa mil lebih jauh. Area tengahnya berada Cu Sing Yun dan ketiga orang itu tidak terburu-buru, mereka hanya beristirahat di sini. Malam semakin dalam. Sentuhan cahaya bulan jatuh, hanya menyentuh bahu Cu Sing Yun, tapi aku melihat ribuan pendekar tak terlihat lewat, dan memotong cahaya bulan menjadi beberapa bagian. Napasnya sangat sengit, tetapi setelah beberapa saat, napas ini tiba-tiba itu menjadi lebih tebal, menyapu, dan menghancurkan seluruh kekosongan. Masih sulit dimengerti. Cu Sing Yun membuka matanya, suaranya frustasi. Pedang ki yang menyebar darinya sekarang bukanlah pedang aurora yang sengit atau keahlian pedang sombong dari lubang hitam, tapi makna pedang kacau yang disadari oleh Cu Sing Yun sendiri. Yang disebut kekacauan, tidak berwujud, tidak berwujud, namun mengandung ribuan hal, adalah keberadaan yang sangat kompleks. Dalam mimpi yang diciptakan oleh Kaisar Po Tian Wu, Cu Sing Yun tidak terpengaruh oleh latihan kultifasi. Pedang manusia beresonansi dan hati pedang transparan, dan akhirnya mengambil langkah paling kritis, membuktikan kelayakan caos kendo. Namun, setelah meninggalkan mimpi itu, ia tidak bisa lagi memasuki keadaan misterius, banyak upaya berakhir dengan kegagalan. Tampaknya memperbaiki ke dunia masih cacat saya. Cu Sing Yun mengerutkan kening dan secara bertahap menyesuaikan pikirannya, sosok pedang virtual muncul di benaknya, dan dia sedang berlatih bergerak pedang, pedang-pedang tajam, pedang-pedang menghancurkan langit. Bayangan pedang ini datang dari Kaisar Po Tian Wu. Dalam Mao Solem, Cu Sing Yun tidak menerima warisan Kaisar Po Tian Wu, tetapi memilih sentimen kendo Kaisar Po Tian, berharap untuk belajar dari kekuatan ratusan keluarga dan semakin meningkatkan wilayah kendonya, sehingga benar-benar menciptakan kekacauan. Kendo. Sama seperti Cu Sing Yun memasuki pengaturan, suara piano merdu tiba-tiba terdengar di malam yang sepi dan tenang, begitu jelas sehingga terdengar di telinganya. Cu Sing Yun berdiri, melirik ke arah suara piano, dan kemudian mulai diam-diam. Di bawah pohon kuno yang menjulang tinggi, Su Jingan, yang mengenakan pakaian biru, duduk di lantai, berlutut, gukin ditempatkan. Senar-senarnya sedikit bergetar, membuat bunyi melengkung, tidak keras, sangat lembut dan lembut, seolah-olah bisa berbaur dengan angin malam. Di tengah, lewat. Su Jingan sudah mabuk dalam ritme piano, menjentikan dengan jari-jarinya, suara piano tiba-tiba tergesa-gesa, dia tidak memperhatikan, di depannya, Cu Sing Yun muncul di sana, matanya menatap ke atas, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Cu Sing Yun tidak mengganggu Su Jingan, tetapi bersandar pada pohon kuno dan mendengarkan dengan tenang. Setelah waktu yang lama, suara piano berhenti tiba-tiba. Cu Sing Yun membuka matanya dan melihat bahwa Su Jingan juga menatapnya, dan wajahnya malu, dan dia berdiri dan berkata, Tengah piano di tengah malam, ada beberapa masalah, dan saya harap Tuan Luo Yun akan menyalahkannya. Saya baru saja selesai berkultivasi, dan saya hanya ingin keluar dan berjalan, tetapi itu tidak benar-benar merepotkan. Cu Sing Yun berjalan perlahan, dan berkata sambil tersenyum. Terlebih lagi, musik yang dimainkan oleh Brother Su sangat indah. Awalnya, ritmenya cepat, seperti tidak terkendali dan antusias sebagai orang yang jatuh cinta, tetapi seiring berjalannya waktu, Kin Yun menjadi dalam dan lambat, yang membuat orang merasa sedih. Su Jingan melihat Cu Sing Yun semakin banyak, tetapi tanpa ragu-ragu, dia perlahan meletakkan King Lan Gu Kin di tangannya, mundur dengan langkah lambat, dan berdiri dengan tenang di samping, tampak ingin tahu. Cu Sing Yun duduk, napasnya tiba-tiba berubah, matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia terjebak dalam kenangan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, sinar rembulan terkulai, dan bintik cahaya berbintik-bintik tercetak melalui celah di antara dedaunan. Cu Sing Yun mengenakan gaun hitam, wajah Giyok Sen Feng, menari jubah tanpa lengan tanpa angin, berkibar seperti awan, seperti gulungan yang tiada taranya, yang membuat murid Su Jingan menyusut sedikit, ia jatuh dari tubuh Cu Sing Yun, sebenarnya melihat arti perubahan hidup. Tampaknya pemuda tampan di depannya adalah sejarah yang merdu, tetapi juga aliran kuno di sungai yang panjang. Cu Sing Yun dengan lembut mengangkat tangannya dan menunjuk ke senar. Bisikan piano yang tenang terdengar perlahan, bergema di hutan, membuat semua suara berhenti tiba-tiba dan dengan tenang. Ini sajak piano yang indah. Su Jingan membeku sesaat. Ritme piano tampak gelisah, ringan dan kosong, yang memberinya tampilan yang memukau, terutama teknik bermainnya, ia sebenarnya memiliki perasaan yang akrab dan aneh. Suara piano itu terus menerus, seperti keluhan, dengan jejak kesedihan, yang menembus ke dalam pikiran Su Jingan, menyebabkan dia menutup matanya tanpa sadar, berkeliaran dalam suasana suara piano. Di wilayah berkabut, Su Jingan melihat seorang pria disingyi. Pria itu membawa gukin, berenang di debu merah, dan ada rasa keanggunan di mana-mana, tetapi yang membingungkan Su Jingan adalah bahwa ia tidak bisa melihat wajah pria itu, tetapi ia sangat akrab. Masuk akal. Pria itu berkeliling dunia, bermain piano dengan debu merah, dan hidupnya sederhana dan biasa, sampai suatu hari, dia bertemu seorang King Guo di King Lou. Su Jingan tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang-orang King, tetapi ia dapat merasakan dari konsepsi artistik bahwa pose tarian orang-orang King penuh dengan spiritualitas, dan pertunjukan serta gerakan itu membuatnya merasa mabuk. Dia sama dengan pria itu. Karena itu, pria itu membantu orang-orang King menebus diri mereka sendiri, dan membawanya bersama mereka. Satu orang memainkan piano, yang lain menari lengan baju, dan berjalan bersama dunia. Seiring waktu berlalu, pria itu jatuh cinta dengan dinasti King. Suara pianonya mulai menjadi panas dan penuh cinta. Namun, dia tidak mengatakan cintanya. Alasannya adalah bahwa identitas seorang pria sangat mulia, dan dia adalah pria terhormat, dia telah menarik perhatian banyak orang dan dihargai, tetapi wanita itu hanya wanita yang bersih dengan pengalaman hidup yang rendah. Bahkan jika bakatnya sangat tinggi, dia tidak dapat diterima oleh semua orang. Pria sangat mementingkan konsep-konsep duniawi dan tidak dapat melewati celah ini. Mereka hanya bisa menyembunyikan cinta mereka jauh di dalam hati mereka. Keduanya masih berjalan bersama dan masih menghargai, tetapi cinta itu tidak pernah bisa melihat matahari. Hingga suatu hari, lelaki dan perempuan itu memasuki tempat berbahaya. Sayangnya, perempuan itu mati di tempat untuk menyelamatkan lelaki itu. Ketika wanita itu meninggal, pria itu menatap wajah wanita itu, air mata di wajahnya, dan hatinya berduka, tetapi dia masih gagal mengungkapkan cinta di dalam hatinya. Melihat pemandangan ini, jantung sujingan berkedut tak jelas, dan dia bahkan merasa kebingungan, bahkan dia tidak tahu bahwa matanya sudah penuh air mata, melintasi wajah, dan menetes ke tanah. Sejak itu, lelaki itu duduk di tebing, memandangi tempat di mana perempuan itu meninggal, hari demi hari membelai piano, meratapi setiap malam, bunyi pianonya tidak lagi tidak terkendali, tidak lagi hangat, hanya kesedihan yang tak berujung, menyesal. Sujingan terintegrasi ke dalam lingkungan piano. Dia seperti penonton. Dia benar-benar menghargai pemisahan manusia dari kesedihan. Keluhan piano membuatnya beresonansi, dan membuat pikirannya menunjukkan tarian anggun dengan piano. Figur Saudari Muzao Gumam Sujingan tanpa sadar, dan pada saat itulah suara piano berubah, tidak lagi berkabung, dan tidak lagi menyesal, tetapi menjadi tergesa-gesa seperti badai, menampakkan tebal keputusasaan. Ketika suara piano meredah, lelaki dalam penglihatan Sujingan tiba-tiba berdiri, lalu melompat ke tebing, dan suara piano benar-benar menghilang. Kinjing berangsur-angsur menghilang, Sujingan perlahan membuka matanya, dia belum pulih dari kesedihan dan keputusasaan sekarang, tatapannya beralih ke Cu Sing Yun, mengungkapkan sedikit kebingungan, sulit untuk melepaskan dirinya. Lagu ini disebut Si Zao, yang diciptakan oleh teman dekat saya. Pada saat ini, suara Cu Sing Yun terdengar, dia dengan lembut membelai King Lan Gu Kin, mengingat. Di masa lalu, dia memberikan lagu ini kepadaku, aku melompat ke jurang, kapanpun aku memikirkannya, aku akan memainkan lagu ini, mengalami kesedihan, penyesalan, dan keputusasaannya yang dalam. Kata-kata Cu Sing Yun membuat Su Jingan menghela nafas tanpa daya. Dia sudah tahu segalanya dari dunia piano, berpikir tentang orang-orang, menulis musik, hari demi hari memetik piano, dan akhirnya sekarat dengan sedih, itu benar-benar membuat orang merasa menyesal. Namun, dia mengatakan sesuatu kepadaku sebelum dia mati. Tiba-tiba, Cu Sing Yun mengangkat kepalanya dan berkata kepada Su Jingan. Dia mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan aturan dan peraturan. Dia menyesal karena aturan dan peraturan ini mengikatnya dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sampai orang yang dicintai meninggal di depannya. Jika kamu bisa hidup seumur hidup lagi, bahkan jika kamu masih ingin memisahkan hidup dan mati pada akhirnya, dia harus menerobos semua pengekangan dan merangkul orang yang dicintai dalam pelukannya. Lagu pemikiran ini adalah lagu piano yang dia dedikasikan untuk hidupnya, tapi, dia saya paling benci lagu ini. Mata Su Jingan berangsur-angsur membesar, dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur setengah langkah. Ekspresinya menjadi sangat rumit, dan dia bergumam di mulutnya. Ini adalah upaya seumur hidup, tetapi juga lagu yang paling dibenci. Melihat bahwa Su Jingan sedang dalam perenungan mendalam, Cu Sing Yun tidak terus berbicara. Dia berdiri dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, dia berbalik dan menatap Su Jingan dengan dalam. Su Jingan lah yang menulis lagu untuk lagu ini, dan tepatnya, Su Jingan dari generasi terakhir. Wanita itu adalah Sumu Zhao. Si Zhao ku, satu lagu si Zhao. Semua cinta, pikiran, dan bahkan rasa sakit Su Jingan untuk Sumu Zhao terkandung dalam lagu ini, Su Jingan akan terasa akrab, dan tentu saja, hanya karena, saat ini, ia juga mencintai Sumu Zhao. Alasan mengapa Cu Sing Yun bermain si Zhao adalah karena dia tidak ingin melihat tragedi yang terjadi lagi, orang yang saling mencintai, langit dan manusia dipisahkan selamanya, rasa seperti itu, dia tahu betapa menyakitkannya dia. Aku harap ini membantu. Cu Sing Yun menatap bulan di lemari besi malam, bergumam diam-diam di dalam hatinya, dan melihat ke belakang, tetapi melihat Su Jingan masih berdiri di tempat berpikir dalam-dalam. Keesokan harinya, timur menghilang. Cu Sing Yun dan ketiganya telah berkumpul bersama dan terus meluncur menuju area pusat. Setelah bermeditasi malam, Su Jingan tampak sedikit lelah, tetapi ketika dia menatap Cu Sing Yun, ada sedikit kekaburan di matanya, dan sejumlah kepastian yang membuat Cu Sing Yun cukup senang. Namun, Cu Sing Yun tidak banyak bicara. Masalah cinta itu sangat rumit. Apa yang bisa dia lakukan sudah dilakukan. Jika dikatakan secara langsung, itu akan menjadi kontraproduktif. Biarkan Su Jingan memahaminya sendiri. Ini adalah hasil terbaik. Cepat dan terus, ketiganya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, bidang penglihatan Cu Sing Yun perlahan-lahan muncul sebuah kota kuno yang luas, yang meliputi area yang luas, seolah-olah tersembunyi di pegunungan, tampaknya sangat tersembunyi. Melihat keseberang kota kuno, tepat di depan, adalah puncak pusat menjulang ke awan, megah. Kota kuno berdiri di depan puncak, seperti langit, memisahkan bagian dalam dan bagian luar. Kuil Kixing yang dikatakan oleh mulut senior seharusnya berada di kota kuno. Nada suara Su Jingan sedikit bersemangat, tapi, dia ekspresinya menjadi khusyuk, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kami berjalan jauh-jauh dan melihat banyak reruntuhan, tetapi kami tidak pernah melihat kota. Terlebih lagi, pembukaan Istana Dewa Abadi berhubungan langsung dengan kuil Kixing, dan juga terkait dengan warisan sejati dari dunia rahasia bintang kuno. Kuil ini bukan tempat bersantai, jadi berhati-hatilah. Hai kakak, yo lanjut lagi entar malam ya kak, terima kasih.